Oh Bapak Selamat sore Pak Bayu Selamat sore saya ada gelu saya Yudi dari Singosari ini ya Pak Yudi perut sebelah kanan apa itu pinggang ini sakit sampai ke dada Pak Bayu yang yang nyeri sini sampai ke sini untuk kencingnya normal Pak kencing normal agak berbosa terus baunya menyengat gitu Pak ya Bapak minta maaf Apakah sering konsumsi obat-obat kimia Iya betul saya sudah hampir berapa tahun minum antibiotik terus nanti begini yang pertama saya minta tolong setiap hari wajib ya Pak kaki enggak sering bengkak enggak badan-baden baik yang pertama buatkan repisan selain penyakit setiap hari terus yang kedua konsumsi buah supun yang ketiga saya minta tolong untuk bersihkan ginjalnya membuatkan teh dari satu kelapa kalau produk dari saya kalau boleh karena konsumsi PSM 6 dosisnya tiga tetes tiga dan nah karena ini ginjalnya lagi masalah saya minta tolong asing tempe saya minta maaf Pak ketika bapak minum antibiotik dalam jual besar gara-gara apa-apa nyerinya itu awalnya gara-gara nyeri ginjalnya bapak minum operai kalau gitu nanti itu hilangkan dan rasa jadinya Bapak bisa bantui nanti ketika minum PSM 6 akan berkurang tapi yang kedua kalau itu pas nyeri sekali Pak minta terapi di depan untuk diterapi pinjang gitu Pak D sama perut gitu untuk lapung bilangnya di lapung biar tidak dingin teman-teman sama pinjang tujuan yang kedua kalau misalnya sakit sekali tetap ambilkan kotor isi air panas disitu terus ditempelkan waktu malam kalau sakit Oh nge-nge Pak minum air putih yang cukup uah terpulih gua yang boleh hanya papaya apel itu tidak berkerja di jaduhi terus sama kuasa pun wajib baik tak tahu seperti papaya apel ya Pak ya pisan yang lain-lain sebenarnya tidak tata sakit Pak Pak Bayu untuk tanya untuk Bapak saya bisa Pak Bayu moga-moga Bapak 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 saya itu umur 86 tahun kaki sebelah kirinya itu celkot-celkot gitu keras enggak bisa jalan sakit gitu baik gini kalau untuk usia tua kita hanya bantu supaya tidak kesakit jadi kan semua orang tua rata-rata neluhnya kaki lini kaki sakit terus pot kaku semua keadaan sering kera untuk makannya Bapak kasih kacang merah satu hari satu sendok jambut dimakan pokoknya satu sengkot ini habis sepanjang hari boleh pagi-pagi siang atau malam ya berdua malam nanti kita buatkan pecah jahe dapat tambahkan listrik di atas 7-7 kalau nggak punya diabetes boleh ditandakan besok ampasnya jangan dibuang apas jahe nya tambahkan surya dapat memperas dipakai untuk pokok di daerah kakinya bapak-bapak nanti tepiknya di terapi nanti bapaknya juga bapak terapi tinggal tarik kaki jadi cuman kaki tarik kaki kanan kiri itu enggak jauh akan membantu sekali menghilangkan rasa sakitnya Hai jih-jih Pak Bayu terakhir kegemaran buat anak saya epilepsi sejak kelas 5 SD sekarang usia 23 tahun sekarang sering kejang atau tidak boton satu bulan mungkin sekali dua kali gitu sekarang masih minum kalau dipakot kalau boleh nanti Bapak bisa berikan bsm-2 ini lebih gede tes dua kali sehari dulu terus yang kedua kalau boleh sering-sering dikasih makan ikan laut atau terima paling basah belanja bisa ikan-biasa otaknya terus yang ketiga kita maaf Pak kalau sampai kejang berapa menit biasanya sebentar Pak kalau kejang Oke baik kalau gitu normal enggak ada cuman cukup bsm-2 insya Allah akan cukup bsm-2 tiga tetes tiga kali dua kali jadi kita akan sangat membantu Hai terima kasih banyak Pak maturnum sangat Pak selamat sore selamat sore